Intro Malam ini sudah 2 jam lebih di dalam bicara apa aja Pak? Ya saya kira kan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik, hal-hal yang baik tadi kita terutama ya intinya kan lebaran ya Kemudian beliau menyampaikan perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju ya Bisa sekarang kalau tidak salah GDP kita sudah 1,5 triliun ya Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke 16 ya terbesar Dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia Kalau kita pandai memanfaatkan keadaan Jadi itu titipan beliau kepada kita-kita Saya kira itu intinya Koalisi-koalisi besar Pak Terkait dengan koalisi-koalisi besar Pak Terkait dengan koalisi besar Pak Tadi kita tidak terlalu rinci begitu ya Yang lebih banyak adalah bagaimana Indonesia ke depan Bonus demografi yang kita punya kesempatan 13 tahun ke depan Ini kita tidak boleh terlewatkan Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu Maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu Karena itu kita tidak boleh ketinggalan kesempatan itu Jadi gak ada bahasan soal politik nih 2024 Pak Secara praktis tidak ya Tapi titipan besar bahwa kita harus rukun Kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara Intinya itu, demi bangsa dan negara Saya kira itu ya Saya begini Fredianto Saksikan terus program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain Kompas TV, dependent, berpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!